Halo teman-teman, saya hidroponik Jadi di video kali ini saya akan Melajari Cara untuk Menyemai pakcoy hidroponik Dengan media tanam Rockwall Jadi bahan-bahan yang kalian berprodukan Yang pertama yaitu tempat Untuk menyemai Yang kedua Tentunya media tanamnya Yaitu rockwall Yang ketiga Untuk menyiram kita butuh air Dan yang keempat Bibit pakcoynya Ini bibit pakcoy Dan yang terakhir Kalian butuhkan Alat untuk melubangi rockwallnya Nah jadi alatnya itu Kalian bisa pakai macam-macam Bisa pakai obeng Ataupun ada Kalian ada pelubang sendiri Tapi untuk hasil yang lebih bagus Saya biasanya pakai paku Bagian kepalanya saja Kalian Kita akan mulai Kalian bisa Siram dulu Oh iya Kalian harus potong dulu Rockwallnya Saya potongnya Hari ini 3x3 Jadi kita akan Nanti akan menghasilkan 9 Rockwall 9 pakcoy Jadi Jadi bisa kalian Pertama-tama silam dulu Atau kalian bisa silam di akhir Jadi saya akan silam dulu Di awal Sudah dipotong Tinggal dilubangi Silamnya Nggak usah terlalu basah Yang penting Sudah membasahi Karena kalau basah itu Lebih mudah Untuk dilubangi Nah Sudah boleh lah Oke Sudah Lalu Step kedua Atau cara kedua Kalian bisa Langsung Lubangi Kalian putari Ujung kepala besi ini Kepala paku Dan ini Akan Mempermudah Tanaman Keluar Dari Dalam Rockwall Karena Lobangnya Yang cukup Besar Dan Dan Membuat Tanaman Tidak Kesempitan Di dalam Dan Mendapatkan Cahaya Yang cukup Biasanya Kan ada Tanaman Yang Tidak Keluar Tunggu Dia Harus Baru Dia Keluar Nah Ini Sudah Begini Lobangnya Besar Dan Tidak Ada Yang Rusak Setelah Semuanya Selesai Kita Akan Masukkan Bibit Pak Choy Nah Ini Kita Masukkan Satu Per Satu Masing Masing Satu Karena Bibit Pak Choy Yang Ini Sudah Biasa Saya Pak Dan Hampir 100% Tumbuh Jadi Kita Masukkan Satu 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 Saja Nanti Juga Saya Akan Bikin Perkembangannya Dan Ini Hanya Untuk Penyemayan Entah Nanti Saya Akan Buat Pindah Tanam Ataupun Pembesarannya Saya Tidak Tau Juga Yang Pasti Saya Akan Upload Di Youtube Channel Saya Ini Dan Ya Sudah Selesai Kalian Bisa Ratakan Di Tengah Bibit Nah Nah Kan Bibit Ini Hanya Basah Di Samping Atau Di Bawah Kalian Bisa Basahkan Lagi Dengan Menyiram Air Di Dekat Karena Tadi Saya Menyiram Sedikit Jadi Saya Akan Tambahkan Air Pastikan Bibit Lembab Supaya Dia Mudah Untuk Splot Atau Berkecambah Pastikan Juga Jangan Terlalu Basah Karena Bisa Membuat Bibit Busuk Dan Busuk Itu Sudah Tidak Bisa Tumbuh Lagi Jadi Kalian Harus Tau Dan Tiap Hari Juga Kalian Harus Silam Untuk Memastikan Dia Tidak Kekeringan Karena Kalau Sempat Kering Dia Akan Mungkin Terhambat Dan Mungkin Tidak Tunggu Lagi Jadi Sebaiknya Kalian Kontrol Tiap Hari Dan Saya Akan Videokan Atau Foto Nanti Mungkin Setiap Harinya Di Video Video Selanjutnya Tapi Di Video Kali Ini Saya Hanya Ingin Mengajarkan Cara Menanam Pak Coy Hidroponik Sesi Penyemaian Nanti Mungkin Ada Di Video Video Berikutnya Tentang Penintar Tanam Ataupun Panen Ataupun Pembesaran Ditunggu Saja Di Video Selanjutnya Di Channel Saya Dengan Cara Bisa Kalian Tahu Notifikasinya Dengan Cara Memencet Tombol Bell Yang Ada Di Bawah Dan Subscribe Juga Supaya Saya Tambah Semangat Buat Video Lagi Dan Ya Itulah Mudah Sekali Cara Menyemai Pak Coy Hidroponik Hanya Perlu Sedikit Barang Dan Tidak Merepotkan Dan Ini Biasanya Hanya Dalam Waktu Berapa Hari Bahkan Satu Hari Ini Harusnya Sudah Seprot Jadi Satu ASS Sampai Beberapa ASS Kedepan Saya Akan Buatkan Videonya Nanti Dan Sampai Sini Dulu Video Kita Kali Ini Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Oh Ya Jangan Lupa Juga Untuk Like Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Hidroponik Sampai 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 Sampai